Anak-anak, besok pagi wajib presentasi tugas bela negara ya, boleh menggunakan media apapun. Ingat, ini wajib. Yah, PR terus. Besok presentasi bela negara lagi. Ih, apaan coba? Emangnya aku tentara? Bela negara merupakan kewajiban sekaligus hak bagi seluruh warga negara Indonesia di mana pun berada. Dan tahukah kalian, hanya menggunakan ponselmu, kalian dapat melakukan upaya bela negara secara non-fisik. Prinsip dasar bela negara secara non-fisik adalah membangun dan menjaga eksistensi bangsa kita di berbagai bidang dan profesi yang sedang kalian jalani. Sebagai contoh, jika kamu seorang pelajar, kamu dapat membuat dan membagikan video-video edukatif dengan prinsip pencerdasan kehidupan bangsa. Ataupun, kalian dapat mempromosikan kebudayaan bangsa di akun media sosialmu. Dan bahkan, kalian dapat memasarkan produk anak bangsa demi terwujudnya kekuatan ekonomi. Itu hanyalah sedikit contoh upaya bela negara secara non-fisik yang dapat kalian lakukan hanya dengan menggunakan ponselmu. Jadi, tunggu apa lagi dengan segala kebudayaan yang kita miliki? Harusnya kalian tunjukkan aksi kalian. Wah, ternyata mudah ya bela negara. Oke, akan kubuat aksiku. Yuk, bela negara. Karena bela negara wajib bagi kita semua. Hashtag bela negara kuy ikutan. Terima kasih sudah menonton videoku. Bye-bye. Hashtag bela negara kuy ikutan. Terima kasih sudah menonton videoku. Bye-bye. Nah, presentasi kamu hari ini sangat kreatif. Ini yang disebut generasi melek teknologi dan cinta tanah air.